Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insan muda dan sahabat tempat du'afa Alhamdulillah kita ketemu lagi Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sebenarnya Adalah sesuatu yang enak ya Karena bicara tentang makan-makan Tapi walaupun enak kita bicara hukum Ada pertanyaan yaitu Sebetulnya kita sebagai pekorban Boleh gak kita makan Daging kurban kita nih Ini kalau kita lihat Di surat Al-Hajj ya Kita rujuk pada surat Al-Hajj Dan makanlah sebagian darinya Dan bersedekahlah Bagi orang-orang yang membutuhkan Gak orang-orang fakir Nah jadi kalau dari ayat ini jelas nih ya Jadi kita sebagai pekorban Memang diperintahkan Bukan boleh lagi nih Diperintahkan Untuk mengambil sebagian Nah sebagiannya berapa nih? Apa 90% ya? Setengahnya? Atau seberapa? Nah ulama kemudian memberikan batasan Supaya jangan sampai kita kurban Tapi kita makan sendiri Gak ada yang dibagi Nah seberapa banyaknya? Seberapa besarnya? Sepertiganya ya Jadi sepertiganya boleh kita ambil Boleh kita konsumsi Untuk keluarga kita sendiri Ya Sisanya silahkan dibagikan Nah bagi orang-orang yang membutuhkan Bagi orang-orang fakir Nah Di masa sekarang nih kan banyak oportunis ya Opportunis itu Jadi harusnya daging kurban itu dibagiin Free Bagi orang-orang yang butuhin Kadang-kadang ada aja kan yang Eh dia Ini kesempatan nih Masa pandemi begini nih Kita bisnisin aja di dagingnya Nah maka ini sebetulnya gak boleh ya teman-teman Kenapa gak boleh? Ya namanya buat kurban itu buat dibagikan Bukan buat dijual beli Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW Menegaskannya dengan sangat keras ya Barang siapa yang menjual kulit daging kurbannya Maka dia tidak dapat pahala kurban Oh keras banget nih setelah teman Rasulullah Di kulitnya aja gak boleh dijual Apalagi dagingnya So teman-teman sekalian Itu semuanya freely dibagiin Bukan untuk dijual Maka kalau kita sudah berkurban lalu Tiba-tiba ada orang-orang yang coba-coba untuk Membisniskan ya Kurban kita Baik itu dari tanduknya Kepalanya Kulitnya No 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 Jangan diterima Jangan Karena itu akan merusak ibadah Atau pahala dari kurban kita Nah Tapi ada pengecualian nih Jadi Imam Adasuki Kemudian Imam Asuyuti Menyebutkan dalam sebuah kitabnya Bahwasannya Gimana kalau misalnya ada orang fakir nih Jadi dia dapat Orang fakir yang butuh Orang sangat butuh banget Dia dapat daging itu Tapi kemudian dia karena Kebutuhan Boleh gak dia menjual Nah Dalam kondisi ini Imam Asuyuti membolehkan Syaratnya adalah Dia orang yang betul-betul membutuhkan Jadi bukan Oportunis ya Dia betul-betul butuh uang Untuk Kehidupan dia sehari-hari Maka dia boleh Menjual Hasil dari daging yang didapatkan itu Nah Tapi kalau untuk pebisnis Jangan Jangan coba-coba Ini Jangan Jangan coba-coba berbisnis dalam ibadah ini Ini hati-hati Karena pahalanya Bisa gugur Sahabat muda sekalian Maka dalam hal ini jelas Ada hal-hal yang boleh kita lakukan Yaitu kita makan Dari sebagian Binatang yang kita Kurbankan Tetapi ada yang dilarang Yaitu membisniskan Atau mengambil keuntungan Dari daging Atau distribusi Dari hewan kurban Yang kita lakukan ini So Sahabat muda Boleh mencicipi Bahkan cicipi Sama pasangan tercinta kita Pasangan halal loh ya Jangan pasangan yang belum halal Yang belum halal 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 dulu deh Masih Mumpung masih ada waktu Halalin dulu Laku kurban sama-sama Makan sama-sama Wah suap-suapan Mantap Jadi kemana-mana nih Udah dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih